Intro 1. Suku Krehung di Kamboja Media internasional kerap mengulas salah satu suku paling minoritas di wilayah sebelah timur laut negara Kamboja, yaitu Suku Krehung. Pasalnya, Suku Krehung memiliki budaya yang teramat unik, di mana para warganya akan membangun sebuah pondok gadis atau pondok cinta untuk anak-anak perempuan mereka yang sudah mencapai akil balik atau sudah menginjak usia sekitar 12 tahun. Di pondok cinta inilah, para remaja putri akan tinggal dan bermalam dengan sebanyak-banyak pemuda yang mereka inginkan. Bahkan, para orang tua dengan semangat akan mendorong anak-anak gadis mereka untuk menjalin cinta dan bahkan sahabat angkeran data sampai berwik-wik dengan pria yang berbeda-beda sampai mereka akhirnya mendapatkan pasangan yang cocok untuk dijadikan pendamping hidup. Meskipun terlihat janggal bagi masyarakat awam apalagi bangsa kita Indonesia, tetapi bagi Suku Krehung, pondok gadis adalah cara terbaik bagi para anak gadis mereka dalam menemukan cinta sejati. 2. Suku Surma di negara Ethiopia, benua Afrika Pada dasarnya, masyarakat Surma terdiri dari tiga grup etnis, yaitu etnis Mursi, etnis Suri, dan etnis Mekan. Namun, suku Suri dan Mursi yang kerap menyedot perhatian warga dunia lantaran standar kecantikan tidak biasa yang mereka anut. Berbeda dari masyarakat luar pada umumnya, patokan cantik wanita-wanita Suri dan Mursi ditentukan oleh seberapa lebar lip plate atau semacam piringan atau pelat bibir yang mereka pasang di mulut mereka. Jadi, semakin besar lip plate yang terpasang di bibir seorang wanita, maka semakin cantik pula wanita tersebut di mata masyarakat setempat. Sementara lip plate pada umumnya terbuat dari tanah liat atau kayu yang berukuran antara 4 hingga 25 cm. Cara untuk memasang alat kecantikan ini terbilang bikin ngilu lho. Sebelum disisipkan ke bibir, 2 hingga 4 gigi harus dicabut terlebih dahulu. Tidaknya itu, sahabat angka dan data, bibir bagian bawah si gadis juga harus dipotong agar bisa renggang. Sementara itu, proses pemasangan pelat bibir ini biasa dilakukan oleh ibu kepada anak perempuannya yang sudah mencapai usia pubertas. 3. Suku Korowai, Indonesia Suku Korowai yang terletak di provinsi Papua ini merupakan salah satu suku di dunia yang masih mendiami hutan. Para traveler ilmuwan hingga media pun tidak henti-hentinya mengulas serta meliput budaya suku Korowai yang berada di wilayah pedalaman provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua-Nugini. Suku Korowai belum sepenuhnya mengerti adanya kematian yang disebabkan oleh mikroba atau kuman. Kematian akibat penyakit tertentu akan mereka anggap sebagai kematian misterius yang disebabkan oleh Kakua, yaitu seorang penyihir yang berasal dari dunia kegelapan. Kakua ini kemudian dianggap telah memakan tubuh warga yang sakit. Dan sebagai semacam balas dendam yang adil, Suku Korowai pun memakan tubuh temannya yang dianggap sudah dikonsumsi oleh Kakua tersebut. Sementara, berdasarkan kesaksian salah satu jurnalis media ternama asal Kanada, Fits, orang-orang suku Korowai pasti akan memakan teman mereka yang mereka anggap dirasuki oleh Kakua. 4. Suku Himba Di negara Namibia, Benua Afrika Bisa dibilang Afrika adalah surganya bagi suku-suku unik di dunia. Dan suku Himba adalah salah satunya. Suku yang terletak di Namibia ini pun tersohor karena kebudayaan melumuri tubuh mereka dengan Otitze, yaitu semacam krim berwarna merah yang terbuat dari batu oker yang dihaluskan. Krim baru oker ini pun benar-benar dibalurkan ke seluruh tubuh, termasuk bagian wajah hingga rambut serta kulit kepala. Bagi orang-orang suku Himba, krim merah ini berguna untuk melindungi mereka dari gigitan serangga, melembabkan dan membersihkan kulit, serta berfungsi menjadi semacam sunscreen atau tabir surya. Uniknya, para gadis suku Himba yang sudah menginjak masa pubertas akan melengkapi tatanan rambut mereka dengan RMB, yaitu semacam makota yang terbuat dari kulit sapi atau kambing hingga mereka meninggal. Tidak hanya itu, para wanita suku Himba juga diketahui dilarang mandi dan mencuci pakaian mereka dengan menggunakan air. Sebagai gantinya, para wanita ini akan membersihkan diri dengan memanfaatkan kepulan asap. Wanita suku Himba boleh mandi dengan air hanya sekali seumur hidup saja, yaitu saat menjelang pernikahan. 5. Suku Maori, Selandia Baru Jika kita mendengar negara Selandia Baru, pasti beberapa di antara kita akan langsung teringat dengan suku Maori. Sebagai satu-satunya suku paling besar di Selandia Baru, ulasan kebudayaan suku Maori pun menjadi salah satu topik utama yang dibahas oleh media atau majalah-majalah kebudayaan serta media traveling. Sementara, salah satu kebudayaan menarik yang dikenal dunia dari suku Maori adalah seni merajam tubuh yang kemudian dikenal dengan istilah Ta Moko atau Tato Maori. Namun, tidak seperti teknik Tato pada umumnya, Ta Moko tidak menggunakan jarum untuk merajam, tetapi memakai semacam alat pahat yang terbuat dari tulang sayap burung albatros. Tulang albatros ini pun kemudian akan dicelupkan ke dalam tinta yang terbuat dari pigment ulat sayur. Setelah itu, barulah orang-orang Maori akan mengukir tubuh hingga wajah mereka dengan tulang Tato tersebut. Selama proses menato pun orang-orang Maori dilarang makan, hingga, wik-wik, kecuali luka Tato mereka sudah benar-benar sembuh. Meskipun bagi sebagian orang awam, merajam tubuh menyakitkan, tetapi bagi suku Selandia baru ini, Tato adalah sebuah simbol komitmen serta rasa hormat kepada kebudayaan Maori itu sendiri. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 5 suku dari berbagai negara yang memiliki tradisi atau kebudayaan super unik yang menjadi suku-suku terunik di dunia. Bahkan, suku-suku tersebut masih menjalankan tradisi khas mereka hingga sekarang ini. Semoga kiranya tradisi mereka dapat dilestarikan turun-temurun. Sekian dan terima kasih.